Ini dia Agung Santoso, warga desa Klepu, kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah yang menyulap limbah kayu menjadi karya yang luar biasa. Ya, miniatur kapal dalam botol. Untuk membuat satu miniatur kapal dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Dan ini dia miniatur kapal finisi dan dewa ruci yang diciptakan Agung. Miniatur kapal telah dijual ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke Amerika, Jepang, bahkan Turki. Untuk memiliki satu miniatur kapal dalam botol ini, Agung mematok harga Rp6.000 hingga Rp50.000 tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Sebelum menekuni bisnis ini, dirinya sempat berjualan tempe dan kerupuk. Namun, karena kebutuhan ekonomi, Agung kemudian berinisiatif membuat miniatur kapal dalam botol. Terampilannya, ia pelajari secara otodidak. Terus kita bikin inisiatif. Lebar kayu, kapal, bodi kapal cuma satu sampai lebar satu, tinggi satu, panjang cuma berapa. Jadi tak bikin meja, bodi kapal, sama tutupnya. Semuanya bareng pegang, mas. Serupa dengan Agung, dengan kreativitas yang dimiliki seorang pria di Tasik Malaya, Jawa Barat, mengubah limbah ban bekas menjadi kursi yang lucu dan estetik. Dengan modal yang tidak terlalu besar, ia hanya membutuhkan limbah ban bekas, tali tambang, serta cat. Karena keunikannya, kursi dari ban bekas ini laku terjual ke berbagai daerah seperti Tasik Malaya, Ciamis, Bandung, dan Tangerang. Berapa bulan pulak kan ini, Pak? Ya, semenjak pandemi corona ini, kita kan memang kesulitan untuk cari bahan masukan. Jika Anda ingin memiliki kursi dan meja dari ban bekas ini, Anda harus merogoh kocak Rp175.000 hingga Rp300.000. Dalam sebulan, keuntungannya didapat aset mencapai Rp4.000.000.